Intro Sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dari tiga perkara tersebut. Ali Nurdin, kuasa KPU Tasikmalaya menjelaskan, tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu untuk menisualifikasi pasangan calon. Menurut KPU Tasikmalaya, terkait sertifikasi tanah wakaf yang dipersoalkan pemohon, hal itu merupakan program pemerintah pusat yang tertuang dalam peratur presiden. Sementara Ketua Bawaslu Tasikmalaya, Khairun Nasihin, yang membacakan keterangan Bawaslu mengatakan, mengenai dugaan penyalahgunaan dan sos gugus tugas COVID-19, Bawaslu Tasikmalaya tidak menemukan laporan dan temuan. Selanjutnya terhadap masalah percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan Ade Sugiyanto, Petahana Bupati Tasikmalaya, Bawaslu menyatakan laporan tersebut terbukti. Setelah dilakukan pendalaman, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menindak kelanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sementara terhadap pelanggaran ASN Kepala Satpol PP hingga saat ini masih dalam proses persidangan. Dalam segiata hasil pilkada Kabupaten Bandung, Tejasukmana, kuasa hukum KPU Kabupaten Bandung, yang membacakan jawaban KPU mengatakan, hingga saat ini KPU Kabupaten Bandung belum pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu. Tejasukman menegaskan, KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan tugasnya dengan netral dan profesional. Menurutnya, catatan khusus yang ada telah diselesaikan di masing-masing tingkatan, bahkan para saksi telah memberikan catatan nihil kejadian khusus. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bandung yang diwakili agotanya Arya Haryanto, menerangkan tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, terkait dengan pelanggaran politik uang, Bawaslu menerangkan tidak ada laporan yang masuk terkait dengan persoalan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan janji program kerja pasangan calon, Bawaslu tidak bisa menilai pelanggaran dalam janji program kerja pasangan calon. Dalam persidangan yang sama, MK juga mendengar jawaban KPU Pangandaran, keterangan Bawaslu Pangandaran, serta pihak terkait. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.